Intro Mereka bangun Kandulis tangan di sini Intro Kandulis tangan di sini Ini man Tisu Ini gak masuk akal Property wajib di rumah berarti adalah Pilih tisu, pilih glass, pilih susu Ada pemain yang tiba-tiba keracunan Atau pilih salotip Untuk Diajarin ngomong pemainnya Itu gitu Kita jangan yang berdua sendiri Mbak Devi sama Nadia Ini reaksi yang berbeda Mbak Devi ketawa-ketawa Sementara Mbak Nadia masih dengan Muka yang sedih Kayaknya masih mengingat-mengingat adegan Oh ini dia adegan yang membuat aku menangis Ketika Aldo Barans ditampar sama dirinya sendiri Biasanya Biasanya Saya karena pengalaman suka sinetron dulu ya Yang bikin gak nyaman itu adalah ketika bersambung Itu membuat kita gak bisa tidur Penasaran episode selanjutnya Mbak Nadia gitu juga gak? Koper tingki Iya langsung koper tingki Tapi gak sampai se-se-se ini tadi ya Se-extreme tadi Mukul TV Mbak Mantena Aku gak percaya Aku gak percaya Mbak Nadia Kalau misalnya ngaku Mbak Nadia nonton dari awal banget berarti ya Dari episode awal gitu ya Nanti ngikutin banget nih Sampai sekarang Dari tahun lalu Aku gak percaya Kalau cuma diem-diem aja Pasti sebenarnya Sampai ke bawah mimpi Ngebayangin Ngebayangin All gitu kan ya Jangan-jangan ikutan bikin kue Anniversary-nya Sama siapa Andin juga ya Emang ada? Enggak sih coba Ada dari Pernah ngerayain Mereka tuh anniversary kelima Pake tempe Pake Pake tempe Anniversary kelima? Anniversary kelima Dari ke bulan Seriously pake tempe? Iya Yang paling parah Nadia lakukan untuk Film ini apa gitu Ketika sedihnya gimana Ketika overthinknya Gimana yang paling parah deh Paling ya Enggak aku cuman kayak Ngeliat Sedih gitu aja Kayak kepikiran Overthink Besok bawa kayak gimana ya Kelanjutannya Kayak gitu Saking kepikirannya Pengen ketemu gak sih? Pernah Pernah ke lokasi shooting gak? Mbak Nadia? Pernah Pernah? Pernah ke lokasi shooting? Astaga Ini kan di luar kota ya? Ini di daerah Bogor Kalau gak salah ya Mereka ada satu Di Bogor Dan aku juga emang di Bogor Oh oke Tapi ke lokasi shooting Untuk ketemu Iya Sampai nginep Di penginapan yang sama? Iya Iya aku nginep disitu Sengaja nginep disitu? Iya sama temen-temen Sama temen-temen Sengaja nginep Di penginapan yang sama Dengan pemain-pemainnya Sinetronik kita ada cinta Supaya apa? Pengennya apa? Pengennya Iya pengen ketemu aja gitu Karena suka kan Jadi kita pengen ketemu Dan ternyata pas ketemu tuh Ya hambal semua Orangnya baik gitu kan Ramah Tapi setelah Apa namanya ketemu itu Ya udah Atau makin suka sama filmnya? Makin suka Harusnya kan orang tahu shooting nih Oh ini ternyata ceritanya Palsu nih Mereka shooting gitu Langsung udah Gitu Maksudnya mamat gini Mbak Nat Ternyata Aldiwaran Sama aslinya tuh sama Apa enggak? Kayak gitu juga enggak orangnya? Lebih ganteng aku kan Kayak gitu Kayak karakternya Di sinetron Apa enggak dia orangnya? Kalau di aslinya sih Ya beda ya Dia lebih lucu gitu Kalau di Luar sinetron ya Karena kan kalau di sinetron Dia kayak cool gitu kan Kayak gitu Iya Jadi makin seneng dong Kalau yang cool gitu Iya Kalau yang ini antagonisnya Kan ada antagonisnya ya Ada adeknya Andin itu kan Elsa yang Katanya ini Wah sumber dari Semua permasalahan di sinetron ini Ditarik enggak? Dicampak enggak gitu? Ketemu Pengen apa sebenarnya? Cuman kesel ke karakter Elsa-nya ya Bukan ke Glenca-nya Sama Glenca Oke 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 Aku ke Mbak Devi deh Mbak Dev Awis supposed to be that surprise Kalau mendengar orang Yang nonton Ngeikutin dari awal Semua sinetron Seneng sama karakternya gitu Sampai akhirnya Ngebelah-belahin Kayak Mbak Nadia tadi Aku pengen banget ketemu Sama orangnya langsung gitu kan Ke lokasi Nginep Padahal ini juga di luar kota Dan ini kan bukan kayak yang Di pinggir jalanan Yang kita bisa langsung ketemu Ada effort di situ Effortnya nginep di hotel Bayar hotel itu Biar ketemu Ini sesuatu yang sangat surprising Atau memang It's normal gitu Ini efek yang normal Ya Studi tentang pengaruh media Tayangan film Kalau sekarang sampai media sosial Itu dari tahun 1933 Sudah dilakukan di barat Khususnya Amerika Karena mereka adalah Kiblat Dunia entertainment Soap opera dan Karena mereka bahkan Ada kisah tahun 1933 Sudah tulisan yang bilang Are we movie made? Apa kehidupan kita ini Diciptakan oleh Oleh TV Oleh film gitu kan Nah Kalau kesimpulan dari Riset dari tahun 1933 tadi Sampai terakhir sekarang Paling tidak ada 4P lah Kalau saya menyimpulkannya Apa tuh? Apa namanya pengaruh media Terhadap perilaku kita gitu ya Pertama Media itu memang menjadi Tempat pelarian Dalam konteks covid Si netron ini kan Baru muncul oktober kan Dan dia akan Segera meruntukkan Dinasti Cinta Fitri Yang sudah 11 tahun Di posisi nomor 1 Mungkin kalau ada yang pernah inget Cinta Fitri Ya juga fenomenal Begitu ada sangat panjang Ada putri yang ditukar Mungkin kalau inginnya Oh iya Itu tuh Bawang merah Bawang putih Itu Karena perempuan Sukanya GGS Nah itu pelarian Jadi di tengah covid Dimana semua orang Mohon maaf Stress Dan Apa namanya Kalau tadi Anda bilang Oh gak mungkin kan Sekarang harusnya Trendnya sosial media Hot suit Dari Konsultan dari Singapura Yang setiap tahun Merilip Bagaimana sih Psikologi Apa namanya Penonton di dunia Termasuk di Indonesia Oke social media itu Memang angkanya Sekitar 93% Di Indonesia Tapi televisi Bahkan sebelum pandemi pun 95% Karena kita ingat Indonesia bukan hanya Jakarta Indonesia tuh sangat puas Jadi artinya Jauh sebelum pandemi pun Televisi Masih sangat Kuat Bercokol di hati Apa namanya Masyarakat kita Jadi walaupun memang Pertumbuhan social media Bahkan Jumlah handphone Itu jauh lebih banyak Dari jumlah penduduk kita Jumlah penduduk kan Kita 260 something Handphone itu 310 juta Jumlahnya yang menarik Nah tapi tetep Televisi itu Angkanya masih 95% Jadi tidak heran Kalau fenomena ini Kemudian muncul Nah tapi yang pertama Adalah kemudian pelarian Yang kedua Ini kata Mycluhan The extension of man Media itu adalah Perpanjangan tangan kita Kehidupan kita Jadi gak heran Kalau kita merasa Ini kita banget nih Ini kayaknya Terjadi banget Sehingga itu membuat Kita berlarut-larut Di dalam cerita itu Karena mirip dengan kita Itu gue banget Istilahnya kan gitu Makanya sampai ada Di tiktok tuh kan Yang satu keluarga Tahlilan gitu ya Gara-gara ada yang meninggal Itu kan Itu very unik Itu hal yang umrah Dan itu terjadi Bahkan di barat Kalau tadi Sampai ada yang marah-marah Makanya trend di barat Itu udah lama sekali Mereka sampai ciptain Bantal Yang kalau dipukul ke TV TV-nya gak rusak Itu sengaja tuh Jadi kalau kita emosi Nonton apa namanya Sinetron Atau nonton diskusi Yang bikin emosi Itu ada tuh Bantalnya khusus Buat mukul-mukulin TV Tapi itu tidak rusak Nah itu di barat Sudah lama tuh Trend kayak gitu Nah tinggal nanti Abis ini mungkin ada Langsung di Langsung ya Nah lalu yang ketiga Adalah nih menurut Amerika Seri Tahun 44 Produksi dosa Jadi Hollywood itu Sama dengan sinonimnya Adalah sins Kalau di barat Dianggap media itu Memproduksi dosa Karena selain tadi Membangkitkan emosi Dia juga mohon maaf Orang jadi banyak Yang tembak-tembakan Jadi banyak yang Mohon maaf Seks bebas Jadi banyak yang Segala rupa Gara-gara tayangan Media tadi Gitu kan Nah keempat Jelas Propaganda Ini mempengaruhi Pemikiran kita Perilaku kita Jadi 4P tadi Memang pengaruh media Terhadap manusia secara Dan bukan hanya di Indonesia Oke Bukan hanya di Indonesia Nah makanya saya mau Ke Kang Maman nih Kang Maman Ini kan bukan hanya Di Indonesia Berarti ternyata Yang kita lihat selama ini Tidak hanya terjadi Di sini Kang Maman Tapi apa yang unik Dari penonton di Indonesia Dibandingkan dengan Walaupun sama ya Apa yang lebih membuat Penonton di Indonesia ini Apa ya Aurangnya Sinetron banget lah Gitu Uniknya karena Dia ada di depan Mata kita aja Fenomena seperti ini Di barat Sudah terjadi Ketika Demam Telenovela Demam Opera sabun Dimulai Demam opera sabun Dimulai Dallas Itu Semua orang Berdaya hidup Seperti Dallas Yang miskin pun Ingin seperti keluarga Pajaminya Marimar Amigo sempre Gitu-gitu dulu ya Kang Maman Aku potong Ini karena Karena ada adegan-adegan Atau jeluh cerita Yang menjual mimpi Tadi kan Mbak Devi Menyebut bahwa Untuk orang yang jomblo Mungkin menginginkan pacar Seperti tokoh utama prianya Gitu kan ya Atau karena Mereka Sudah mengalami Itu dulu Kita mengenal teori Post truth Gitu kan ya Yang mana sebenarnya Yang terjadi Ketika muncul fenomena Ikatan cinta ini Tapi dijawabnya Setelah jeda sebentar Karena Nitya Udah mulai terbawa Emosi juga nih Gara-gara Ini sebentar lagi Mulai nih Ikatan cinta Saya mau nonton Ini bukan TV Dirusak Mejanya udah mulai goyang Jadi kita ngomongin Betapa efeknya Sama Nitya Pakai nanya juga Sama Mbak Nadia Adegan mana Yang bikin Mbak Nadia ini Paling gemes Dan gak bisa tidur Sampai berhari-hari Abis ini ya Kita obrolin ya Nitya mau mencari Bantal yang gak Ngerusak meja dulu Berarti Tuh kan Udah mulai terbawa Emosi Nadia Kesatian banget Sama keluarga Nadia Kalau dighosting Sama Adebaran Mau gak Wah Dia salurkan Kebencian dia Pada toko yang Di dunia nyata Memang dia benci Misalnya Lalu harapan dia Dia salurkan Pada toko yang Protagonis Menurut dia Terima kasih Terima kasih telah menonton!